Fakundo Pellistri sepakat tinggalkan Manchester United Fakundo Pellistri telah bertemu dengan Eric Ten Hag Pada pertemuan tersebut, Pellistri maupun Ten Hag sudah melarang Pellistri akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2023 Mesim lalu, Ten Hag tidak memberi izin kepada Pellistri untuk bergabung dengan tim lain Yang manajer memintanya bertahan di Old Trafford Ten Hag pun menjanjikan kesempatan bermain untuk pemain asal Uruguay tersebut Ten Hag memenuhi janjinya, pemain 21 tahun itu dimainkan pada empat laga Premier League Ia juga bermain di Liga Europe dan beberapa turnamen domestik Namun, menit bermain yang didapat Pellistri tidak cukup Pellistri tidak ingin situasi serupa terjadi pada musim 2023-2024 Pellistri ingin bermain secara reguler untuk tim yang membelainya Di tengah persiapan pramusim Manchester United, Pellistri mengaku sudah bicara dengan Eric Ten Hag Dia meminta izin untuk meninggalkan klub, paling tidak dengan status pinjaman Izin pun sudah dikantongi sang winger Bagi Pellistri, sulit untuk bermain reguler di United Sebab Setan Merah punya banyak pinjer Marcus Rashford jadi pilihan utama di sisi kiri Lalu, ada Anthony dan Jadon Fonsei yang bersaing untuk peran winger kanan Bagi Pellistri, dipinjamkan ke klub lain bukan hal yang baru Sebab, sejak dibeli dari Penoral pada 2020 Pellistri pernah dipinjamkan United ke Deportivo Alaves pada paruh kedua musim 2020-2021 dan musim 2022-2023 Pellistri punya kontrak dengan United hingga 2025 Meski kini berniat hengkang dari United Pellistri mengaku sangat bangga setiap kali bermain untuk United Dan berharap bisa melakukannya lagi di masa depan Manchester United siap pecahkan rekod transfer yongster Inggris boyong sosok U16 ini Sampai saat ini, status pemain keren mahal yongster Inggris masih dipegang Theo Walcott Manchester United bersiap untuk memecahkan rekod transfer pemain muda Inggris di bursa transfer musim panas ini Manchester United berencana memboyong figur U16 yang bermain bagi klub rival abadi Manchester City Siapa dia? Adalah dua anak dari legenda Manchester United Darren Fletcher yang ingin dianggup setan merah dari Manchester City di musim panas ini Fletcher yang bekerja sebagai direktur teknik bagi Manchester United selama ini memang mengirim anaknya justru ke Akademi Manchester City Halih-halih membiarkan mereka tumbuh di Charrington Kabar terbaru menyebut, dua anak Fletcher yaitu Jack dan Tyler sedang dalam perjalanan menuju ke Old Trafford Demikian diunggapkan Fabrizio Romano, pakat transfer kenamaan Sampai saat ini, rekod transfer untuk pemain U16 masih dipegang Theo Walcott ketika Arsenal berani menembusnya semilai 9,1 juta ponsterling dari Southampton Sekarang, Manchester United berniat memecahkan rekod itu dengan mengulangkan kedua anak Fletcher kembali ke kitanya Terima kasih telah menonton!